Intro Beriman kepada Allah SWT adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat Islam meski dalam keadaan keterbatasan sekalipun. Keterbatasan bukanlah halangan untuk kita meyakini adanya sang pencipta. Keterbatasan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Keterbatasan bisa membuat kita sadar bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna dan hanya Allah yang sempurna. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa berusaha dan berdoa, serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Atau'zubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu falaholibalakum wa iyahdulkum famanzallazi yansurkum min ba'dih wa'allallahi falyatawakalil mu'minun jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan maka siapakah yang akan menolongmu setelah itu hanya beriman dan bertakwa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 160 dan juga kita mendengarkan terjemahannya yang dibacakan oleh Ananda Rizki dan juga terjemahannya oleh Ananda Rifki Masya Allah begitu luar biasa katanya dibalik seorang anak yang hebat ada orang tua yang luar biasa betul apa-betul Ibu? betul apa-betul? betul betulnya lemes amat izinkan saya menyapa dulu untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman Ibu semua sehat Alhamdulillah mudah-mudahan semua dalam karyat sehat walafiat Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin begitu juga pemirsa yang ada di rumah kita berjumpa dan bersatu rehm dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia beriman dalam keterbatasan itulah tema kita kali ini dan sudah hadir bersama kita dua orang guru kita yang mulia hadir pertama yaitu K. Blankon Loreng atau Ustaz Blankon Loreng yaitu Ustaz Rahim Hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah saya kalau ngeliat K. Blankon Loreng ini Bu ya makin hari makin kelihatan awit muda Masya Allah Amin Rahasianya apa K.A.I? kayaknya lebih fit sekarang gini Rahasianya selalu bersyukur kepada Allah SWT dan yang menjaga kesehatan kita Luar biasa Masya Allah Terima kasih udah luangin waktunya K.A.I datang kesini Masya Allah dan disamping beliau udah gak perlu saya kenalin lagi ya Bu ya dikenalnya sebagai Ustaz Jenggot Muda eh salah UJM ya Allah apa kabar UJM Alhamdulillah sehat walafiat kalau saya nanya gak UJM manggilnya Ustaz Alfian Hidayat saya UJM Bang David karena udah pada putih jadi UJT apa itu Ustaz Jenggot Tua Ya Rabbi Masya Allah sehat ya Ustaz ya Alhamdulillah Masya Allah tapi ngeliat beliau sekarang di ibu semua sekarang kan udah mulai berewokan tuh pokoknya ada pantun buat Bang David Coba cakep Buah semangka buah rambutan cakep gak nyangka Bang David makin tampan ya salah kiai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah jamaah yang gantung rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur kita juga senantiasa kita berikan satu apresiasi dengan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu jamaah yang gantung rahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala kita melihat satu hal yang faktual ada Ananda Rizky dan Ananda Rifki beliau secara fisik diberikan satu kekurangan ya kalau secara fisik di manusiawi kados-kados itu kelihatannya kalau bahasa orang Jawa kelihatannya kekurangan keterbatasan tapi pada dasarnya ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu hal yang sangat-sangat fundamental la yukallifullaha nafsan illa wus'aha Allah ini kembatan badeng uji hambanya terkecuali akan diberikan satu takaran dan ujian sesuai dengan kemampuannya apatah lagi jamaah yang gantung rahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala dalam satu keterbatasan beliau diberikan keterbatasan penglihatan boten sakit ningali tidak bisa melihat beda dengan kita-kita ini yang bisa melihat dengan menggunakan indera mata kita tapi beliau berduanda akan tetapi pengabunten ini Allah pasti akan memberikan satu penglihatan yang lebih tajam daripada itu yaitu hati hatinya buktinya mampu melafalkan surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran tanpa melihat kadangkala kita saja yang sudah bisa melihatnya boten napal kok betul apa betul? betul betul kan? betul awak dewe sakit ningali sondelo bisa melihat tapi kadangkala boten sakit moco tidak bisa membaca membaca terangnya dunia tak dapat dinikmatinya indahnya dunia indah bagi orang bangkala bagi dia ini ada ibu-ibu yang mulutnya udah gue jawab juga ini lagunya pengen nerusin aja bawaannya tapi ini semua pengabunten di dalam mendidik dan mempertahankan keimanan semacam itu mesti ada figur orang tua yang mendampinginya nah itulah ibu ada ibu eh Eva pasti tengeriku sabar didiknya pasti beliau sabar menuntunnya pasti beliau sabar dan tekun dan yang paling utama terlantun setiap saat di dalam relung hatinya dan terucap di dalam bibirnya doa doma tengersani pun Allah subhanahu wa ta'ala betul apa betul betul bu Eva pasti mendoakan sang putra tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya dan masih diberikan keimanan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya masya Allah masya Allah Allah memilihnya dan memberikan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa orang tua silahkan Ustaz Alfian Ujjim Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad amma ba'du mengenai daripada apa yang kita bahas atau yang kita kaji pada kesempatan kali ini bahwasannya berbicara mengenai iman tadi Ustadz Blankon Loreng sudah beliau melantunkan sebuah syair lagu ini kalau ngomongin soal iman saya teringat sama syair lagu anak-anak mungkin kalau saya nyanyikan ibu-ibu ada yang ingat mungkin soalnya sekarang mama pada dangdut mulu lagunya kayak begini nih iman tertanam di dalam hati beriman cirinya orang soleh yang iman tentu disayang Allah marilah kita semua beriman ternyata sebanyak orang ini saya doang yang apa lagu ampun deh saya pikir maka dia ngikutin yo Allah ya karing semuanya pada nengok kiri nengok kanan ngikutin kakak gue kagak tau ya kirain kali pada ngikutin begini eh geneng leka gading apal pisan ampun dah yo Allah ya karing ini mama disawati kok gue berdengar disini orang apal pecah seribu doang ini ibu-ibu jamah semuanya pemisah yang berbahagia yang namanya penyakit zohir itu tidak menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka kagak gak mungkin entar tuh orang masuk neraka ditanya malaikat kenapa kamu masuk neraka gara-gara penyakit bisul malaikat gak bakal tapi yang namanya penyakit hati nih yang berpotensi banyaknya manusia dimasukkan ke dalam neraka bahwasannya dengan lantunan saya yang disampaikan iman tempatnya di dalam hati kita jangan penyakit melekaan orang ada makolah mengatakan latah takir mang dunaka falikuli syai'in majiyah janganlah kamu menghina orang yang di bawahmu maka sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki kelebihan memang saudara Rizky dan Rifki keterbatasan dalam melihat tapi hati beliau terus melihat kan ada orang matanya melihat tapi hatinya buta ada mana cirinya asal diajak sholat ogah asal diajak puasa ogah diajak ngaji ogah sampe cucunya ngomong nek lah nenek-nenek kalau gue mau ngaji ditanya sama cucunya nek ngapa kegak ngaji maaf cu nenek lagi emen lah nenek-nenek emen lah kebangetan subur makanya jangan pernah menyepelekan orang sekarang kita ini mendapat sebuah nasihat teguran buat kita semua bahwasannya yang tadinya kita anggap itu orang memiliki kekurangan oh tau-taunya dia memiliki kelebihan yang belum tentu kita mampu benar apa benar lah sekarang lihat posisi beliau duduk di depan melantunkan ayat si Al-Quran lah berarti apa pada saat ini Allah sedang mengangkat derajat daripada saudara Rizky dan Rifki Alhamdulillah lantaran apa ini beliau amat mencintai Al-Quran beliau dibimbing oleh ibunya untuk terus berjuang makanya yang namanya keterbatasan diri itu tidak menjadi penghalang untuk orang terus maju maju dan terus maju selagi-lagi dia terus berikhtiar berusaha insyaallah apa yang akan dicita-citakannya dapat diraih atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah padahal kan udah jelas Bang David dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk ini manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya coba dibandingkan dengan jin dibandingkan dengan makhluk yang lain dengan binatang kita paling sempurna coba dalam wajah aja begitu amat sempurna Allah memberikan bentuk wajah kita idung lubangnya ke bawah coba lubangnya ke atas lah kalau ada hujan lagi talangan air benar-benar mata adanya di depan dua-duanya coba kalau misalnya atuh di depan atuh di belakang udah kayak sepion ya apa ya muka di depan coba muka di belakang kan jelek banget tapi ada orang muka dua ya aduh yang depan manis di belakang busuk najung mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua terima kasih ada yang muka dua di sini bu ada ada mana orangnya gak ada gak ada ya Allah ya Allah bu bu Allah ngasih ke kita itu yang paling baik betul apa betul betul saya sepanjang ustadz mantun saya mikir-mikir aja bu ya emang bener nih bu ya beli lambang garuda buat sekolah memang namanya ustadz jenggot muda tapi urusan ilmu Masya Allah tepuk tangan dong Alhamdulillah ketemu juga pantunnya Rizky Rizky Assalamualaikum micnya boleh didekatin micnya boleh didekatkan ke mulut ya Assalamualaikum Rizky ya Waalaikumsalam Masya Allah tadi ngafalin surah Ali Imran ayat 160 ya itu berapa lama ngafalinnya aduh kalau disebutin saya takut saya takut rasa sombong lewat Masya Allah jadi rahasia aja ya Allah pada intinya saya akan selalu ingat aja di dalam Al-Quran surat Al-Alak ayat 1-5 bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Tuhan yang menciptakanmu dari segumpal darah Masya Allah teruslah membaca kekurangan bukan berarti kita berhenti melangkah luar biasa dengan semangat dia gak mau artinya dengan ikra' bismi rabbikal ladzi khulak khulakul insana min alak ikra' warobbukal akram membaca membaca tanda-tanda alam ya dan juga ini tadi ternyata jadi semangatnya beliau untuk terus maju Masya Allah terima kasih sudah datang ya Rizky ya Rifki ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ini Rifki ini sama Rizky lahirnya kan barengan ya bersama ya kembar ya ini Bu ya beda 3 menit ya beliau ini ternyata mereka berdua ini juga punya pengalaman berdakwah sebagai da'i ya da'i difabel dan Masya Allah mereka ini kemarin ini jadi inspirasi buat semuanya bener gak itu siapa Rifki ya bener bener ya itu kapan itu jadi da'inya 2021 2021 Rizky yang ngajarin siapa Rizky kalau saya itu sebenarnya jadi pengen jadi pendakwah itu terinspirasi dari Bu Yahya Bu Yahya gimana kenapa apa yang membuat terinspirasi dari seorang Bu Yahya saya berpikir ilmu dunia terus menambah tapi kok ilmu akhirat gak menambah-nambah terus mencari tahu dan bahasanya sharing dan pas Umi saya menemukan ada lomba itu da'i udah gitu ya langsung ikutan lomba da'i ikut-ikut lomba da'inya berdua Rifki juga ikutan itu waktu itu pas ikut lomba da'i kembar satu-satunya oh gitu da'i kembar satu-satunya mohon maaf nih kan kelihatannya kompak berdua suka berantem gak satu sama lain ya kadang kalau ada scene lagi berantem ya ada scene berantem di sebelah saya ada ibunya Rifki sama Rizki ini Ibu Eva Assalamualaikum Bu Eva Waalaikumsalam Ibu ini anak kan hebat-hebat ini Ibu ya hobi musik sekolah juga ya terus juga da'i juga gimana caranya Ibu melatih anak biar bisa artinya ini bukan batasan loh kalian tetap bisa berprestasi tapi nanti jawabnya Ibu deng-deng-deng-deng jawabnya nanti Rizki juga boleh ikutan jawab Rizki ya tapi nanti jawabnya setelah yang berikut ini tetaplah disini di cahaya hati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati